musik 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 sesuatu sama kece sekarang dia bakal lihat ya kalau hasil kerja keras kita dari tadi sudah selesai penas jadi apa hasil? kita akan menjelaskan hasil karya masing-masing saya sebagai seorang suami telah menciptakan satu karya buat anak saya Zulaika Kalung dengan gradasi warna yang memang sempurna dan yang kedua buat Nabilah ini.. Kalung juga jangan kalian perhatikan karya Cepta istri saya ini maksudnya apa? muskurane ki wajah tu mohooo ya jaena 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 oropiare na puas hahaha wow wow cantiknya sama dengan bajunya waw bagusnya Nabilah udah jadi buat Nabilah pake juga Kalungnya kayak kakak waw Abi jago banget ya Abi super kreatif aduh so sweet banget kakakak 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 dan penerima yaaay semuanya di rumah kita balik lagi ya di mom and kids dan sekarang nih yaa dia lagi main-main ke kamarnya Zulaika dimana Zulaika lagi belajar ngaji nih sama mamanya yaaay Zulaika masih pengenalan huruf ijai ya hee kalau dia bacanya kayak dari alif bak tak gitu sambil nyanyi itu dia hafal oh gitu bah ababah amarah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Walik ya Barik ya Musawwir ya Roza ya Fatah ya Khafid ya Khafid tipikalnya cara menghafalnya itu harus dengan nyanyi ya oh santai di bawah santai di bawah nyanyi gitu ya mungkin nih ada anak-anaknya yang kalau misalnya diajarin diajak ayo belajar ngaji ada yang gak mau lah ada yang males lah ada yang susah banget hafalnya konteks dari mengajarkan anak itu bergantung kepada kita kalau anaknya bermasalah berarti ada perbuatan dosa dari keduanya tapi orang tuanya harus pandai menjaga diri pandai menjaga sikap karena setiap perbuatannya akan di copy sama gimana tuh kalau minta ABC sampe Z gimana coba yuk ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ WIKLE oke deh kalau begitu Mama Kece gak kerasa nih ya sudah 30 menit dia menemani Mama Kece di rumah itu artinya dia harus pamit gak perlu sedih nanti next boleh main-main lagi ya Ustadz ya boleh ya Bu Indri ya kita main-main lagi ya kita belajar-belajar bersama lagi pastinya dan untuk Mama Kece di rumah dia mau ingetin gak perlu sedih karena seperti biasa ya kita akan ketemu lagi nih setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu pastinya hanya di MNC TV selalu di hati terima kasih Terima kasih.